Sampai jumpa di video selanjutnya Iya, kita harus menggagalkan tapanya Kalau begitu, ayo kita turun ke hutan Itu dia, kita harus mencari cara agar dia terganggu tapanya Biar aku coba Hebat, dia sama sekali tidak terganggu Biar aku saja Tepat dia Mungkin harus dengan cara lebih sederhana Kita berhasil Akhirnya, kita gagalkan juga tapanya Siapa yang mengganggu tapaku? Rupanya kalian yang menggangguku Gara-gara kalian, aku gagal menjadi makhluk tersakti di jagad raya ini Hei, semua ada batasnya Kalau kamu bisa melampaui kita Jagad raya akan kacau Kalian memang tidak ada gunanya Kalian pikir aku takut sama kalian Ayo maju semua, hadapi aku Iya, ayo kita ringkus Kita harus kasih pelajaran yang kita Kita harus jadi diri dalam bontong Sesungguhnya yang tolong kita Terus kita tutup Hei, lepaskan aku Ayo, hadapi aku satu persatu Kalau berani Jangan main keroyok Tolong, tolong Sekarang, ayo kita buang dia ke alamat saya saja Tolong! 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 Kita buang saja ke sini Tolong! Tolong! Terbutuhkan kamu Dan biar bota itu menjadi rumahmu Untuk selama-lamanya Tolong! 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 Tolong lepaskan aku! Tolong! Tolong! Selamat mencari kemudian! Aku dikurung di sini Tak sampai kapan Sampai kapan Aku bersumpah Kalau ada orang yang membebaskanku Aku akan mengabdi Kepadanya Dan aku akan Mengabulkan semua permintaannya Tolong! 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 Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Kerja gak jelas. Kerjaannya tuh ngeluyuran mulu sama si Bodin. Makanya kamu tuh cepet kawin. Cepet cari pacar. Biar ibu lamarin. Kawin bu. Kalau Samsudin kawin, Samsudin mau sama yang kayak... Kamu mau kemana? Bapak. Bapak, pakai tanah pendek gini lagi, kamu mau diperkosa satu kampung? Bapak ngomong apaan sih? Lelah kan cuma jalan-jalan sekali cari data. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Kamu gak boleh pergi sendirian. Kamu gak tahu. Di kampung ini banyak pemuda-pemuda bergajulan. Coroh. Coroh. Siap, bos. Siap, bos. Ada perintah apa, bos? Jaga anakku keliling kampung. Iya. Ya? Jangan biarkan pemuda kampung ini di petiti, ya? Betul. Dan kamu, Lelah. Kamu jangan membuat pemuda sini berakhiran. Iya, iya. Kamu harus nyamar. Jaga. Bangetan. Dih, pakai ini. Paket. Ayo, ikutin. Ayo. Ih, tempatnya menek banget, Tan. Masa jalan-jalan aja aku suruh pakai helm? Biar nyamar katanya. Eh, Din. Aku disuruh kawin sama emak. Nanti kalau bang sob kawin, aku diangkat jadi anak aja, bang. Nah, terus. Nanti emak kamu gimana? Yang ada, abang beratam lagi sama emak kamu. Biar aja, bang. Aku juga sering dimarahin sama emak. Dibilang, aku ngabisin berat. Eh, eh, eh. Jangan berarti di sini, ya. Jangan berarti di sini, ya. Sekarang aku mau ter... Aduh, jangan, Neng, Lelah. Pak, nanti kalau ada pemuda di sini, kalau ngiti berbahaya. Aku kan sudah diwandu-wanti sama bapakmu. Ah, sudah. Bahaya gimana sih? Mas Choro, aku ini ngomotret penggeran sawah di sini. Kalau pakai helm, gimana motretnya? Udah, udah, udah. Ya, enggak. Cantik banget tuh, cewek. Siapa ya? Bayangnya sih, anaknya Pak Lura, bang. Soalnya, dikawas sama Hansip. Aduh, bang. Aduh, bang. Banyak semut nih di sini. Udah, Han, yuk. Bentar dulu dong. Abang belum melihat cewek itu. Lagian, kalau ngelihat itu, jangan ngintip di sini segala. Bukannya langsung lihat aja di sana. Shh, emang gak ngelihat apa? Tuh, liatin tuh. Ada Hansipnya yang ngejagain. Iya. Eh, eh, eh. Kalian siapa? Kalian mau apa? Mau ngintip ya? Hah? Mas Choro? Ini Samsudin, mas. Anaknya. Pohati. Pohati siapa? Gak kenal aku. Aduh, mas. Jangan soal berik kayak gitu, mas. Hei, dalam melaksanakan tugas, saya tidak mengenal siapa-siapa. Kalian mau apa di sini? Jalan. Aduh, aduh, mas. Aduh, apun-apun. Iya, iya. Mau nyulik Lela? Enggak, mas. Saya cuma mau kenalan sama nona, eh, mbak itu, mas. Alap, gohong. Kamu pasti mau nyulik anak kepala desa sini, kan? Ayo. Eh, eh, aduh. Enggak tuh, mas. Enggak, enggak. Eh, malah bercanda. Udah, ngaku aja ngaku, daripada kita dikemukin. Kapan sih lo ngaku-ngaku? Enggak apaan? Eh, cepat ngaku. Ajar. Eh, Pak, lihat tuh, Pak. Bantu, Pak. Bantu, mas. Ayo, langsung. Eh, langsung. Eh, langsung. Mas. Mas. Soro. Apa sih? Udah, gak usah dikejar. Lagi-lagi mereka gak punya yang jahat, kok. Aku yang teguk jawab. Pemuda tadi cek juga. Siapa namanya? Ternyata cewek itu anaknya Maluma. Berarti, itu kan Layla yang dulu kuliah di kota. Ternyata dia berubah. Jadi wanita yang cantik. Bang Sam, kok jadi ngelamur melulu gitu sih? Gak jadi mau main layangan sawah, nih. Udah, bodin aja. Apa males, Din? Uh, giliran ketemu cewek cakep aja. Langsung jadi males semua. Apa ya, Nek? Nek? Nek. Hah, aduh. Hah, daratan. Siapa tau ada manusia yang menemukanku? Iya juga ya. Nasib aku gak jauh beda sama botol itu. Ngalirnya tanpa arah, tanpa tujuan, Mendeketin Layla aja. Aku gak berani. Hei, manusia! Lihat sini! Aduh, bodoh banget sih! Woy, kalau kamu mau bebaskan aku, aku akan ngasih apa aja buat kamu. Woy, manusia! Woy, manusia! Woy! Manusia! Bapak kan udah bilang, jangan buka helm kamu. Kamu lihat sendiri kan? Begitu kamu buka helm kamu, langsung berandalan itu merubung kamu. Hubung apaan sih? Harus cuma satu orang. Iya, satu orang. Satu cuma. Tapi yang satu orang itu bisa memperkosa kamu. Terus kamu hamil, terpaksa kawin, terus kamu punya lima orang anak. Suami kamu pengangguran, dan hobinya main cewek. Kamu ditinggalin, hidup kamu miskin, terus kamu tinggal di kolok jembatan. Hei, kamu mau hidup seperti itu? Bapak kok jadi ngomong-ngantur begitu sih? Sudah. Pokoknya, kalau kamu mau selamat, harus dengerin omongan Bapak. Kalau tidak, kamu tidak boleh keluar dari rumah ini. Selamat tinggal di kampung ini. Hai manusia! Jangan tinggalin aku di sini. Kamu gak mau bebasin aku. Akan aku kasih balas. Waaay! Lihat sini dong! Aduh! Waaay! Manusia! Paksa banget aku hari ini. Waaay! Manusia! Manusia! Itu kan betul yang tadi. Kenapa bisa ada di sini, ya? Bentuknya aneh. Pasti ini botol dari zaman dulu, nih. Di dalamnya, siapa tahu ada peta harta karuni. Hei! Bang! Bang! Bukain dong tutup botolnya! Waaay! Cepat sini dong! Buka tutup botolnya! Susah banget sini botol di bukannya. Pasti kelamaan ditutup jadi susah, nih ya. Mending dibuka di rumah aja deh. Hei! Bin, kamu dari mana? Pinggir sungai, bu. Keluyuran lagi? Mendingan kamu cari pacar daripada keluyuran terus. Udah ada yang ditaksir belum? Yang ditaksir sih ada, bu. Tapi kayaknya kejauhan, gak mungkin. Kok kamu putus asa gitu sih? Usah dulu dong. Iya, bu. Gimana caranya aku ngereketin Layla, ya? Apa aku langsung nyamperin aja? Aduh. Botol. Kalau aku bisa ngebuka botol ini, berarti tadanya aku langsung nyamperin Layla. Tapi kalau enggak, tetap aja harus. Betoy. Buka botol aja susah banget. Ayo dong botol sialan. Kebuka. Kalau enggak kebuka, berarti aku enggak jodoh dong sama Layla. Woy, mas, bang. Jangan gitu dong. Jangan dibuang. Aku harus ngelakuin sesuatu nih. Coba jangan dicari. Ayo botol. Ayo botol. Jangan. Ayo botol. Rasul. Kebuka, kebuka, kebuka. Itu tandanya. Gue jodoh sama Layla. Gue harus nyamperin Layla sekarang. Terima kasih manusia Kau telah membebaskan aku Aku akan menempati janjiku Aku akan mengabdi kepadamu Kemana dia? Kau gak ada? Berarti tadi aku ngomong sendiri dong Ya, kalau gitu aku susul aja deh dia Ternyata, Layla itu malah ramah ya Meskipun dia kuliah di kota Oh, ternyata Sipo sudah datang Aku harus memperkenalkan diri Eh, apa ada hati itu? Jangan-jangan Di dalam botol itu ada hancur Ampun hantu Jangan makan aku Aku mau kawin Jangan makan Tentu saja Gak usah takut Aku malah mau berterima kasih kepada kamu Karena kamu sudah mebebaskan aku dari kurungan botol itu Jadi, kamu gak bakal makan aku? Lagipula aku gak suka daging manusia Apalagi orang yang suka makan jengkol seperti kamu Bau ini Berarti, kamu tergurung dalam botol? Iya, sudah seratus tahun Dan aku akan mengabdi kepada orang yang mebebaskan aku Maksud kamu? Kamu bakal jadi sahabatku, gitu? Enggak segitunya sih Aku akan mengaburkan semua permintaan kamu Benar nih Berarti, kamu bisa tolong aku Ngergetin si Layla dong Kalau itu sih saya gak pengalaman Gak bisa membantu Yang lain aja ya Asal bentuknya barang Aku bisa usahain Berarti Hampir sama kayak lampu wasiatnya Aladin Iya Kalau gitu, aku coba dulu ya Aku pengen Singkong rebus Eh, jangan-jangan Itu aku gak suka Singkong goreng aja Singkong goreng Tsengkong goreng Kamu hebat ya? Kamu hebat banget Wah hebat nih Sekali sama Sama hebat banget Sama hebat banget Sampai jumpa Wah gila Sampai jumpa Sampai jumpa Ayo bapak-bapak, ibu-ibu silahkan ambil Kau seragu-ragu Masih banyak persediaan Kau serabutan Ayo ayo Ada bibit ikan, ada padi, ada singkong Ayo silahkan ambil Perhatian untuk semuanya Kalian boleh ngambil semaunya Tapi ada satu syarat Sampai jumpa Sampai jumpa Sekarang jangan panggil saya Udin Sampai jumpa Sampai jumpa Oke 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 Sampai jumpa Oke Lanjut 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 Wey Hahaha Hahaha Mau digantamu kemana? Mas Coro Dia lagi ke MCK Katanya perutnya mules Hahaha Gimana kuliah kamu? Aku dengar Kamu itu mau lulus Kalo udah lulus mau pindah ke kota ya? Engga bang Lela gak betah di kota Lagian Di kota itu berisik Terus gak aman lagi Hmm Lela kalo disana Stres terus Berarti Kamu dari kota Pindah ke kampung lagi dong? Iya Lagipula Lela kan mau mengamalkan Ilmu yang didapet di kampus Untuk kampung ini Terus Kenapa kamu gak mau kawin sama orang kota? Engga ah Orang kota itu kan bang Hmm Kayaknya Buta harta Terus Hmm Buta karir Udah gitu Kayaknya Ngejar uang terus Hmm Lela pusing Hmm Lagian Kalo soal jodoh Lela sih gak terlalu pilih-pilih Yang penting Dia seiman Terus Jujur Dan bertanggung jawab Hehehe Hehehe Orang kampung juga gak apa-apa Hehehe Lewatan tuh anak Gue gak boleh biarin Lela itu bisa jatuh hati sama dia Bus Lela bus Lela mulai direketin lagi sama anak kampung itu Gawat bus Mereka lagi indahoy di pinggir sawah Kurang aja tuh anak Dikasih hati minta jatuh Kuseret juga tuh anak Hehehe Jangan bos Anak sekarang tuh gak bisa digituin Harus pake cara yang halus Gini aja nih Mendingan Lela suruh balik lagi ke kota deh bos Saya juga mau ngantarin dia Kamu bener koma Biar si Lela aku kirim lagi aja ke kota Begitu aja bos Siapa yang mau di kirim ke kota Lela Aku denger kamu mulai deket-deket lagi sama pengguna kampung kesini ya Pake indahoy lagi di pinggir sawah Apa kamu sudah lupa dengan nasihat bapak Jadi kalau mau mencari petani di deket sawah itu Namanya indahoy Jadi dimana Lela harus melakukannya Apa sawahnya harus dipindahin kesini Bapak ini aneh-aneh aja deh Kamu yang aneh-aneh Lela Saya setuju sama si Gopar Lebih baik kamu secepatnya Mari ke kota Jadi begitu Jadi mas Gopar yang ngomporin bapak ya Ya sudah Saya balik lagi ke kota Tapi jangan harap saya lulus jadi serjana Dan suruh si Gopar ini Untuk ngerja di skripsi saya Bu Samsudin udah nemu calon istri bu Ibu kan pernah bilang Kalau Samsudin udah nemu Ibu bakal ngelamarin kan bu Iya iya Memangnya siapa perempuan itu Kamu kok keliatannya seneng banget Lela bu Anaknya Pak Lurah Dia itu udah cantik Baik Pintang lagi bu Bu setuju kan bu Ya iya 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 Asli kamu kesini, Bu Samsudin, Pak Lurah itu kan orang kaya Kita kan orang miskin Ya kan, pasti tuh Pak Lurah minta mas kawinnya macam-macam Ibu tuh kan gak punya apa-apa, Udin Soal itu sih gampang, Bu Itu biar Samsudin aja ngurus Pokoknya, ibu siap-siap aja ngelamar ya Iya, iya gitu, Bu Iya gitu, Bu Iya, iya deh Yaudah, masuk ya, Bu, ya Sampai jumpa Aku siap melayani sahabatku Sahabatku, bukannya aku mau menjadi manusia yang serakah Tapi kali ini aku sangat betul Kamu bisa gak memberi aku perhiasan, permata, dan berlihat? Itu sih gampang sahabatku Lagipula, apa sih yang gak buat sahabatku? Benar bisa Kamu hebat sekali sahabatku Kamu tunggu sebentar ya Akan aku perlihatkan ini pada ibuku Iya Akhirnya aku bisa menemukan jalan untuk merubah hidupku Jadi maksud kena tangan ibuku kesini Mau membuat KTP Atau kartu keluarga? Bukan, Pak Lura Saya kesini berdasarkan atas kemauan anak saya, Samsudin Saya ingin melamar anak Pak Lura, Layla Melamar Ibu gak salah ngomong, Bu Anak saya si Layla itu kan Sekolah di perguruan tinggi Kuliah Sebentar lagi dia lulus Kalau anak ibu, kerjanya apa? Ngepon, Pak Lura Kadang-kadang ngurusin empang Terus jual ikan, tapi gak banyak Ngepon? Lalu bagaimana dia bisa menyenangkan anak saya? Hah? Mau ngasih makan apa? Kalau kawinkan harus ada mas kawinnya Jangan-jangan Mas kawinnya ikan lagi Kalau itu Mungkin ini hanya sedikit, Pak Lura Tapi ini sekedar hadiah Sebelum lamaran saya diterima Kotak Apa isinya, Bu? Jangan-jangan Singkong isinya Mas perhiasan Ini asli, Bu Bukan masuk Pak Lura boleh periksa di toko perhiasan di pasar Saya datang ke sini bukan menipu Ini sekedar hadiah Supaya lamaran saya nanti dipertimbangkan sama Pak Lura Gawat Jangan sampai si Pak Lura Patre ini Tergiur sama perhiasan itu Eh, gimana ya? Saya mungkin akan mempertimbangkan Siapa tadi nama anak ibu ya? Eh, Samsudin ya Untuk tepatnya Saya akan tanyakan dulu pada anak saya lahin lah Ya, Bu? Ya Pak Lura Pak Lura Pak Lura Jangan Gagabah Siapa tahu perhiasan itu, Julihan Lebih baik Pak Lura pertimbangkan saja dulu Kalau enggak minta apa saja Yang enggak mungkin Rumah misalnya Jadi, aku boleh tergibu sama perhiasan ini Pak Lura Bukannya saya gila harta Tapi Saya ingin Anak saya hidup terjamin Apa Apa bisa anak ibu menyediakan rumah setelah mereka menikah nanti? Saya akan bicara dulu sama anak saya, Pak Lura Apa, Bu? Pak Lura minta dibeliin rumah? Ih, Tua-tua matri banget sih itu orang Apa dia mau anaknya jadi perawan tua, Pak? Makanya, Samsudin Kamu juga harus tahu diri Tapi kamu belum kasih tahu ibu Dari mana kamu dapat mas permata itu Tapi enggak mencurikan Ya ampun, ibu Kok nuduh anaknya kayak gini, sih? Hah? Ibu Kemarin Samsudin kemuara Dan nemuin botol ini Terus Apa hubungannya? Botol ini sama emas permata itu Ibu Botol ini botol wasiat Dan dia bisa mengabulkan sebuah permintaan kita, Bu Samsudin Kamu itu jangan suka ngomong sebarangan, ya? Ibu enggak percaya Apa siap mengaksanakan semua berita sahabatku? Sahabatku Perkenalkan ini, Bu Kamu harus bersikap sopan pada beliau, ya? Halo Ibu 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 Sahabatku Bagaimana, nih? Ibu 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 Jangan-jangan kamu ngontrak Alura Silakan Aku harus mencari cara mengelur waktu Agar Laila tidak jatuh ke tangan anak sialan itu Terima kasih telah menonton Malik Lampok Bos, dalam bahaya Malik Malik Tolong, Malik Eh, Malik Jangan lari Malik Tolong Malik Setan Gadiru Enak aja Tolong Tolong Aduh Kamu bukan buka topengnya dulu Sorry, sahabatku Emosi Abisnya ngatain aku genderung Apa aku harus ngejar dia lagi? Nggak usah, sahabatku Dia udah pergi jauh kok Siapa dia ya? Kok dia mau ngambil botol itu? Eh, Bopan Gimana? Kamu sudah selimut-selimut itu? Sudah, bos Ternyata Dia lebih parah dari teroris, bos Dia menganut ilmu hitam, bos Dia ngedapetin hartanya itu Dari ilmu hitam itu sendiri, bos Dia juga ya? Kok kamu jadi begitu hebat, analisanya? Apa nggak terlalu mengada-ada? Masa sih jaman sekarang Masih ada orang mengaduk ilmu hitam? Yailah, bos Saya benar Kalau nggak percaya Lihat aja sendiri, deng Bang Koper, jangan digabah, ya Bisa jadi fitnal, loh Iya Jangan-jangan kamu yang mau menghalang-halangi Pernikahan anakku dengan si Udin itu Ya, bukan begitu, bos Saya kan cuma prihatin aja sama Lela Masa Lela yang pintar gini Terus kuliahnya di kota Harus ngedapetin jodoh Yang ilmu aneh-aneh, bos Kan? Nggak sepadan, bos Tapi kan belum tentu Bang Samsudin itu ngilmu Haa, sudah Jangan salah nuduh Pak, Lela mau wawancara penyuluhan pertanian dulu, ya Iya, iya Gini aja deh, bos Saya memang salah Tapi Saya bener, kan? Kalau saya bilang keneng Lela Dia itu harus dapetin jodoh yang seimbang sama dia Nah, kita adain sayembara aja Pokoknya, si Samsudin harus ngebuktiin Kalau dia sama pintarnya kayak naik Lela Iya Wah, gimana apaan? Semoga ada yang seimbang Tepat, apaan? Terapan apaan sih, Bang? Terapan Kita memang dengar Terapan apaan? Wah, hebat nih Tapi ngomong-ngomong Teknologi terapan itu apa, ya? Teknologi terapan itu Alat yang bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari Oh, begitu, Tom Wah, aku ikut ya, Bang Aku bakal buat alat yang bisa nerbangin layang-layang Jadi, gak perlu ke sawah Bisa juga di rumah Atau, aku bisa buat robot yang nyangkulin sawah Hebat, lo, Tom Hei, mantap, lo Iya, dong Kemenangnya, kau yang pertimbangkan Untuk jadi jodohnya lain Apa maksudnya, ya? Ini, muik terus Amalanku gimana? Oh, lo Ini, apa ini? Siapa yang membuat? Wah, ini membagi tenaga listrik sederhana, Pak Ini sangat bagus Bagi penduduk yang gak mampu pasang listrik Bisa memanfaatkan ya, Pak Iya, kalau begitu Saya tentukan pemenangnya adalah ini Iya Tapi siapa membuatnya yang memorang kemana, ya? Ini penaptarnya nomor 43 Nomornya sih Saya umumkan pemenangnya adalah Samsudin Samudin Kamu memang hebat, Samsudin Kamu memang layak mendapatkan Baiklah Baiklah Hehehe 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 Anak ini rupanya untuk terus Aku gak boleh membiarkannya Habiskan Hehehe Hehehe Eh, kita bangun Bangun dong Bangun Eh, bangun Hah, siapa kamu? Mana sahabatku, Samsudin? Samsudin udah gak ada Sekarang aku yang jadi sahabat kamu Pokoknya mulai sekarang kamu harus turutin semua permintaan aku Jangan letak-letak aku di dalam botol Jadi kamu senaknya aja Aku gak mau, sahabatku tetap Samsudin Berani ngelawan aku ya? Eh, kalau kamu gak mau turutin semua permintaan aku Aku akan... Eh, aku akan masukin botol kamu itu ke dalam api Biar kamu dipanggap jadi sate Mau? Jangan, jangan banggar aku Aku akan menuruti semua perintah kamu Gitu dong Permintaan pertamaku apa ya? Kalau aku minta ngerbut rela Lalu maksa Gimana caranya biar gampang ya? Nah, ya aku tahu Eh, pokoknya kamu harus ngerubah Aku jadi Samsudin Dan Samsudin jadi aku Sekarang juga Cepat Gimana? Gimana? Gopar, kenapa kamu ke sini? Mana Samsudin? Loh, kok Bapak nanya gitu sih? Saya kan Samsudin, Pak. Pakai ngaku-ngaku lagi. Hah? Keluar kamu. Eh, Pak, Pak. Aku sudah kesemius bicara dengan Samsudin dan Laila. Kita mau nentuin soal waktu pernikahan Laila. Pak, sabar, Pak. Luar kamu. Pak, sabar. Luar. Bapak, Bapak, saya Samsudin, Pak. Masa Bapak gak kenal sih? Dari tadi kan saya di sini. Mas Gopar, jangan aneh-aneh dong. Tuh, bikin pusing aja. Tuh ada kaca. Masa muka sendiri gak ngenalin? Masuk Birol aja. Kok mau mencari kayak gini sih? Pasti ada yang menukernya. Laila, Pak Lura. Ini pasti sihir. Muka saya ditukar dengan mukanya Mas Gopar. Ini saya Samsudin. Mas Gopar? Mas Gopar tuh aneh-aneh aja deh. Dengar ya. Kemarin Mas Gopar menuduh orang menganuk dirimu hitam. Sekarang? Sihir lagi? Ih. Iya. Lama-lama kau seperti penghasut. Keluar kamu. Pak, Pak. Saya Samsudin, Pak. Lailah, demi Allah, Samsudin. Keluar kamu. Ayo, keluar. 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 Apa ini, Pak? Kok jadi rame kayak begini? Ini sih gue pernah aku ngaku jadi kamu, Din. Pak, ini benar-benar saya, Pak. Saya ketukar nih, Pak. Hah? Keluar kamu. Biar saya saja yang mau keluar, Pak. Kailah, yuk. Sarang, ngut, mas. Budin, kamu kok gak main? Budin kan biasanya main sama Bang Sam. Tapi, sejak ada Kak Lailah, kok Bang Sam jadi sibuk? Makanya, kamu tuh kalau cari teman yang sepantaran, ya? Mas Gopar? Ada perlu apa ya, kemari? Ibu. Ibu mungkin gak akan percaya. Saya bukan Gopar, Bu. Saya, saya Samsudin, Bu. Iya, tapi kan Mas Gopar? Saya kan mengenal anak saya. Saya yang melahirkan. Ibu, ini saya, Bu. Samsudin. Saya tahu tanggal hari, Ibu. Tanggal 22 Oktober tahun 64, kan? Iya. Tapi kan Mas Gopar? Mas Gopar kan kerjanya di kelurahan. Bisa saja, kan? Aduh, Ibu. Saya juga tahu, kalau di pantatnya Samsudin itu ada tompel. Masa ada detak kayak gitu di kelurahan, Bu? Iya, memang betul. Ada tompel di pantat anak saya. Tapi, masa muka kamu bisa berubah begini? Sebentar, Bu. Kalau memang benar Mas Gopar adalah Bangsam, tolong tunjukkan tempat rahasia kita di mana. Di dekat sawahnya Pak Dono. Ada pohon kelapa, di situ ada gua kecil. Terus, kalau kita mau masuk atas sandinya apa? Mau koru dong dong dong. Benar, Bu. Itu cuma aku dan Bangsam yang tahu. Bangsam, kau jadi kemana? Kenapa kamu bisa jadi begini, nak? Bentar, Bu. Bangsam. Besok, undang-undang kamu ke sini, Adina. Kita bicarakan soal waktu pernikahan kamu sama lain, Pak. Iya. Jangan lupa. Bapak, masuk dulu. Iya, Pak. Sudah gantung, nih. Laila. Akhirnya kita menikah juga. Kita bakalan hidup bersama-samanya. Asal Bangsam gak selingkuh aja gara-gara beli kuat. Laila. Cuma kamu wanita yang abang inginkan. Bangsam, jangan. Udah gak apa-apa. Bangsam, jangan. Bangsam, kenapa jadi begini? Eh, maaf, Laila. Aku gak sengaja. Aku tadi kesambesetan. Jadi, mengaguin itu semua. Aku pulang dulu, ya. Tidak ada bang. Aku juga udah nanya kemana-mana. Pasti gue baru membawa botol itu kemana-mana, deh. Ayo, ayo, ayo. Saya nikahkan Laila binti Suganda dengan Samsudin bin Asma'il dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Laila binti Suganda dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana, Bapak Ibu? Bagaimana, Bapak Ibu? Sa-sa. Sa-sa. Sa-sa, Pak. Amin. Bagaimana dong, nih, Din? Si Laila udah nikah sama tukang tipu itu. Dan nanti malam kesucian Laila pasti sudah terenggut. Ah, udah terlambat, Din. Kesucian Laila terenggut? Maksud bangsam apa sih? Terus? Kok semuanya jadi bisa terlambat? Aku gak ngerti maksud bangsam. Ah, kamu masih kecil kamu gak akan ngerti. Pokoknya, Laila udah jadi milik setukang tipu itu. Percuma kita usaha. Gimana dong, nih? Tenang. Tenang, bang. Kita gak boleh nyerah. Pasti ada jalan keluarnya kok. Tapi gimana caranya, Din? Botol itu kan dipegang terus sama dia. Tenang, bang. Kita lihat aja nanti malam. Ada-ada aja mau enak. Ini dululah. Mau kecut. Nanti apa lagi? Taper. Makan. Bangsam, bang. Gapetul-gapetulnya. Gapet dong. Cepat sini, sini, cepat. Aku akan merubahmu. Bangsam. Yeay, bangsam. Laila, ini abang datang, sayang. Bangsam, Sudin. Kok suaranya beda? Iya, bang. Kenapa aku mau kembali? Cepat pergi. 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 Pergi itu sih. Ini kan bangsam. Sampai buka kamu. Buka kamu. Kau bukan bangsam. Bapak. Bapak. Jangan lupa. Ayolah. Bapak. Apa yang kamu disini? Akhirnya, kamu mau ke sana. Bapak, ini cuma salah teknis saja, Kak. Teknis, teknis. Ini lah aja kamu. Oke. Oke. Bukoro. 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 Sini kamu. Pak. Aduh, aduh. Siap, bos. Siap. Sedangkan. Ada, seret orang ini keluar. Aduh. Harus, sepuas kamu. Aduh. Besar piadab. Masa pengantin baru mau diperkosa. Seret pihak keluar. Oke. Aduh. Ini, oi! Ayo, 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 ayo! Ayo, 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 tar dulu, pak, tar dulu, pak, biar saya jelasin, pak. Jelasin apaan? Iya, pak, lepasin saya dulu, pak. Ini kau aja lepas-lepasin. Mas Joro, biarin aja dia pergi. Pergi enak saja pergi. Enggak salah pergi enak saja. Kopar, pergi kamu. Jangan berani-berani lagi nyek rumah ini. Keluar. Eh, sekarang. Oh, kok ada Pak Lora? Kalau kau kekukulnya. Aku tidak akan tinggal dia. Aku semua akan membalas. Kau apa nih? Tidak ada yang terbakar. Kepakanan. Naila. Naila, bangun Naila. Tidak ada yang terbakaran Naila. Apa di sekitar rumah Naila? Rumah ini terbakaran. 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 Tolong. Terbakaran. Apakah ini terbakaran? Biar kan ada yang melakukannya. Jorok. Jorok. Tolong. Siap, laksanakan tugas, bos. Kamu lagi menjadi jangkau untuk perintah. Cepat, ambil ember. Ambil air. Tolong. Sahabatku, keluar cepat. Rumah pertuaku kebakaran. Oke, sahabatku. Ya, mati. Apinya mati. Apinya mati. Apinya mati. Saya naikin gaji kamu, dong. Terima kasih banyak, bos. Pak? Lailah. Mana, Pak? Lailah. 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 Ajar. Bapak. Bangsa. Kita bertinggal di sini untuk menyampaikan apa yang kamu mau. Nggak usah basa-basi. Kebarikan betul itu. Ayo, kasihkan. Ayo. Eh, nggak usah maju. Lempar aja dari situ. Ayo, cepat. Sudah, lempar, lempar. Dengan botol ini, aku bisa melakukan apa aja yang kamu mau. Ingat, Kopah. Kamu tujuan terlalu nafsu. Semua ada batasannya. Ya, benar. Enggak usah banyak bulat. Eh, batuah. Mana suratnya? Lih. Ingat. Warga desa di sini mencintai Tokopah. Haa. Kau akan diturunkan dengan paksa oleh para wanita. Kamu udah mendapatkan apa yang kamu mau. Sekarang lepasin Lailah. Lepasin. Kalian bertiga itu memang bodoh. Kalian pikir, aku akan rela melepaskan Lailah. Haa. Ini kan sudah perjanjian kita. Dasar kecoang busuk. Kecoang lu. Keluar. Ikat mereka ke pohon. Baiklah. Bagaimana ini, Pak? Aduh, aduh. Ikat, Pak. Aduh, aduh. Susah ini, Pak. Ayo, Manis. Kita harus pergi ke warga desa. Kita umumkan. Kalau kita sebagai Pak Lurah dan Berlurah. Eh, antarkan kami ke desa. Kamu melawan, ya? Aku bakar botol ini. Coba saja. Bagaimana bisa? Kamu kan... Botol itu? Kamu memang bodoh, kau parah. Yang kamu masukkan itu... Botol palsu. Dan yang aslinya ada di... Aku! Tapi... Tapi... Aku yang menyuruhnya menuruti perintah pertama tadi. Kan gak usah. Lagipula dia kan sakti. Bisa apa aja. Sialan! Tapi aku gak akan menyerah. Sahabatku, selamatkan Lailah! Tidak! Tidak! Saya! Tidak! 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 Terima kasih. Kami tolongin, kami tolongin. Laila, perjuangan aku mendapatkan kamu itu sangat berat. Dan aku tidak mau rugi. Aku ingin kamu jadi milikku selamanya. Bang San, sahabat kamu itu mau diapakan? Aku juga lagi mikir, Laila. Hore, 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 hore. Wah, dari mana nih? Dari belanja ya? Iya, semua tugas gin botol kan sudah beres. Aku takut dia pergi. Makanya sebelum pergi, aku minta ini semua. Wah, sahabatku. Gimana rasanya hidup di alam manusia? Senang, Bas. Tapi memang kadang-kadang kangen juga ingin pulang kampung sih. Memangnya kamu nggak bisa pulang? Aku kan dikutuk. Botol itu akan jadi rumahku selamanya. Kecuali... Kecuali apa? Kecuali sahabatku membebaskan aku dengan cara merelakan. Aku tidak akan menjadi bawahan sahabatku lagi. Tapi kan itu berat, sahabatku. Wajar kalau semua orang menginginkan aku. Wahai sahabatku. Saat ini, kebahagiaanku itu kurang lengkap. Karena aku tuh bahagia di atas penderitaan orang lain. Oleh karena itu, untuk saat ini dan seterusnya, aku... membebaskan kamu. Kamu mau pergi kemana aja, terserah. Kemanapun kau mau, terserah kamu. Benar? Benar. Serius? Darius. Zumpel? Zumpede! Zumpede!